Iya oke, Assalamualaikum Wr Wb Selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat pagi teman-teman Ya terserah kalian mau nonton jam berapa begitu kan Balik lagi sama gue untuk asistensi Perekonomian Indonesia Ini untuk asistensi pertemuan ke-8 Apa namanya, sebelumnya gue akan menyampaikan bahwa Untuk beberapa minggu ke depan gue mungkin akan agak padat jadwal gue Jadi mungkin jadwal asistensi mungkin akan agak berantakan Terus apa namanya, gue paham betul bahwa kalian banyak tugas dan lain sebagainya Mungkin juga nanti akan banyak asistensi-asistensi yang gak perlu gue absen lah Untuk masalah nilai gak usah tegang-tegang gitu sama gue, santai aja Nah, untuk pertemuan ke-8 yang bahan dari Pak Ican Itu kan mengenai raca-nraca di perekonomian gitu kan Dan hubungan-hubungan di antara mereka Nah, apa namanya Yang akan dibahas itu ada empat raca Yaitu raca sektor real Itu apa namanya yang kita sudah pelajari di Apa namanya PE2 Ada makro Itu ada pendapat nasional Terus juga ada raca pengeluaran Terus sektor Nah, eksternal sektor Sektor eksternal Balance of payments Itu apa namanya fokusnya Terus ada sektor fiskal Raca fiskal Dan juga raca moneter Itu kan Nah Dan juga hubungan di antara mereka Nah, berbicara mengenai raca sektor real Itu sebenarnya Sedikit callback ke apa namanya Bahan-bahannya Pak Jatun dan apa namanya Seharusnya Ada juga yang membahas mengenai ini tuh Singkat gue Bu Vau sempat Apa namanya Menyinggung masalah ini Di pertemuan ke Dua ya Kalau gak salah Dimana Sebenarnya Untuk di Apa namanya Perekonomian makro Yang akan dibahas itu banyak sektor-sektor Salah satunya adalah sektor real Dimana Teman-teman pasti sudah Apa namanya Sudah akrab betul dengan apa yang namanya GDP Begitu kan Terus juga dengan pendekatnya Pendekatannya Dimana ada pendekatan Perhitungan itu menggunakan pendekatan produksi Pendekatan pendapatan Dan pendekatan pengeluaran Itu kan Nah Terus selain GDP Dan juga Teteh pengeknya Itu kan yang Menyertai GNP NNP NNI Terus PI Dan DI Kita juga akan membahas Mengenai investasi Dimana Investasi yang kita bahas itu Apa namanya Kita juga akan membahas Terus mengenai PMTDB PMTB Kayak pembentukan modal Bruto Domestic Domestic Net domestic product Itu merupakan GDP Dikurangi Depresiasi Nah Kemudian ada yang dikenal Sebagai absorption Itu merupakan Konsumsi Plus investasi Maksudnya apa Jadi Yang gue pahami adalah Absorption itu Maksudnya Dari output Gitu kan Dari output Berapa banyak sih Yang dikonsumsi oleh Masyarakat Di negara sendiri Gitu kan Apa namanya Masyarakat sini Dari Bentuk Konsumsinya Itu bisa Konsumsi Seperti konsumsi biasa C Bisa juga investasi Yang mana Kalau investasi itu kan Bertujuan untuk Menjadi lebih produktif Kita akan mendapatkan Pendapatan di masa akan datang Dan lain sebagainya Terus juga Ada data export Gross national income Dan lain sebagainya Nah Apa namanya Kalau misalnya Tonton ingat Bahwa GDP itu Sebenarnya dihitung Apa namanya Bisa menggunakan Seperti ini Dimana Konsumsi Tambah investasi Tambah net export Itu merupakan A A ini adalah Absorption Tadi Dan juga net export Apa namanya Dimana Dari sini adalah GNDI Itu adalah Gross national Disposable income Itu merupakan Gross national income Atau GDP plus Net current income From abroad Ditambah dengan Transfer Jadi ketika GNDI itu merupakan GDP Ditambah Transfer Apa Ya transfer Dan juga EF EF ini adalah Net current income From abroad Artinya Karena GDP itu Dari sini Absorption ditambah Net export Artinya Artinya GNDI Adalah A plus net export Absorption plus net export Plus net current income From abroad Ditambah transfer Karena Current account Itu merupakan X min Maaf ini Min bukan underscore Net export Ditambah Apa namanya Transfer Ditambah juga Net current income From abroad Artinya GNDI itu Gross national Disposible income Itu bisa Kita Apa namanya Kita Restrukturisasi Ini tulisannya Menjadi absorption Ditambah Karena account balance Gitu kan Dimana Apa namanya Ini kan tadi Konsumsi tambah Investasi Gross national Domestic Income Jadi Domestic Eh Disposible income Gross national Disposible income Itu Ketika kita punya Disposible income Kita kurangi dengan Konsumsi Dikurangi dengan Investasi sama dengan Current account balance Kita bisa Disini Disposible income Dikurangi konsumsi Artinya Pendapatan bersih Dikurangi dengan Konsumsinya Itu Merupakan Savings Savings Dikurangi investasi Sambah dengan Current account balance Atau kalau misalnya Kita mau Rubah sedikit Artinya Savings sama dengan Investasi Ditambah Current account balance Maksudnya apa nih Jadi ketika Savings If Savings Lebih besar daripada Investasi Artinya Current account balance Kita akan lebih dari Nol Ya kan Sementara kalau Savings Kurang dari investasi Maka yang akan terjadi Adalah Current account balance Itu kurang dari Nol Ini apa Artinya Ada hubungan Dimana di Raca makro Gitu kan Apa namanya Antara Investasi Tabungan Dan juga Raca Sektor eksternal Sebenarnya gitu kan Apa namanya Current account Nah Apa namanya Kemudian Kalau kita berbicara Mengenai Raca sektor Eksternal Apa namanya Kita akan Mengacu kepada Balance of payment BOP Itu kan Apa namanya Raca pembayaran Nah Balance of payment Itu kan Ngomongin Atau mencatat Mengenai Aliran dana asing Apa namanya Aliran Apa ya Mata uang asing Lah ya Apa namanya Bagi kita masuk Maupun keluar Nah Dimana Komponen-komponennya itu Ada Current account Dimana Di current account Atau Raca berjalan Itu ada Balance of trade Dan Raca Perdagangan Export dan Impor barang Terus juga ada Export dan Impor Jasa Kemudian ada Net income Transfer received Promo board Di apa namanya Ada Ini Apa sih namanya Bahasanya itu adalah Singkat gue Untuk di current account Itu termasuk Pendapatan Primer dan Secunder Lupa Kita lihat ya Nanti ada Tutupan ya Gue Belum sempet Baca review lagi Materinya Nah Apa namanya Terus kemudian Ada capital account Apa namanya Raca modal Dimana Raca modal itu Ada capital transfer Ada akuisisi Atau misalnya Disposal of non produce Non financial assets Misalnya contoh Sale of lands Untuk embasis Pembayaran dividen Bunga dan lain sebagainya Jadi berhubungan dengan Capital atau modal Kemudian ada Financial accounts Apa Raca finansial Itu FDI in Out Portfolio investment Terus ada juga Apa Kayak pinjaman Trade credit Bank deposit Dan lain sebagainya Jadi apa namanya Yang berhubungan dengan Dunia finansial Sebenarnya kalau Mau Lebih mudah Atau misalnya Lebih Simple Nah Jadi kalau kita lihat Eh ya kan Nantinya di current account Tadi ada primary income Dan secondary income Apa namanya Di BOP Ini gue ngambil dari Bank Indonesia Ini data Sampai dengan 2019 Quarter 3 Tapi disini masih Apa Angka-angka sementara Gitu ya Nah Kalau kita lihat disini Current accounts Itu Kita lihat Defisit terus ya Ya kan Yang positif terus Yang membuat Apa namanya Bisa dikatakan Yang membantu Dari neraca pembayaran kita Itu sebenarnya Capital account Financial account Jadi apa namanya Utang Dan juga Investasi-investasi Yang dilakukan oleh Pihak asing Ke Indonesia Itu merupakan Salah satu faktor Yang paling Apa ya Paling utama Dalam Membantu neraca Pembayaran di Indonesia Untuk tetap Surplus Jadi makanya Jangan Bingung Kalau misalnya Ketika ada Shock Perekonomian Terus kemudian investor Prakabur Terus kemarin juga Kita lihat Salah satu Apa namanya Salah satu Fenomenanya Bisa dilihat Adalah YSG nyancur Gitu kan Nah itu biasanya Dollar langsung Melejit di Indonesia Tekan Rupiah langsung Terdepresiasi Itu Gak usah Ini Gak usah Apa namanya Gak usah Kaget sebenarnya Karena Ya kondisinya begini Nah Terus kalau kita lihat Sebenarnya Sebenarnya Untuk Ekspor barang Itu Indonesia Masih cukup sering Surplus Gitu Di dalam Juta USD Cuma ada Berapa Apa namanya Periode aja Yang dimana dia Defisit Nah Tapi kalau misalnya Kita lihat Untuk Primary income Dan juga Ekspor import service Itu negatif Itu kenapa Aku pernah Apa namanya Ngobrol-ngobrol singkat Dengan Dosen-dosen Itu apa namanya Mereka bilangnya sih Ya Indonesia Kalau ekspor Jasa Ekspor tanpa Kerja Itu biasanya Yang berupar Rendah Mereka Apa namanya Bercandanya adalah Ya kita ekspor Pembantu Sementara Ya apa Mayoritasnya Begitu kan Sementara Yang kita impor Itu bisa terhadap ahli Gitu kan Jasa-jasa Asuransi Ketika kita mau ekspor Itu pakai asing juga Sehingga Biayanya Itu lebih mahal Daripada Apa yang kita dapat Dari Ekspor jasa Begitu Nah Kemudian Gue disini Seingat gue Gue ada Satu-satan Mengenai Apa itu Primary income Dan secondary income Perbedaannya apa Nanti akan Gue jelaskan Lebih lanjut Di slide berikutnya Terus kemudian Kalau kita lihat disini Capital dan financial account Direct investment Di Indonesia itu Ya tadi Seperti yang gue bilang Sebenarnya itu cukup baik Apa namanya Nilainya Sini Trendnya positif Kecuali di portfolio investment Portfolio investment kan Sangat produktatif Jadi Kalau gue sih Memaklumi saja Dimana dia Bisa Nilainya Positif sangat besar Atau negatif Bahkan negatif sangat besar Itu Sangat ini Sangat wajar Nah Kalau kita lihat disini Financial account State liabilities Direct investment Portfolio investment Oke Nah ini Apa namanya Komponen dari Balance of payment Kalau misalnya Yang kredit Yang positif Itu adalah Apa namanya Export Export barang Export jasa Travel Apa namanya Primary income Yang dapatkan dari luar negeri Secondary income dari luar negeri Capital transfers Gitu kan FDI Portfolio inflow Dan lain sebagainya Sementara debit Kebalikannya saja Nah Apa namanya Trade balance Dan juga Apa namanya Export import jasa Dan juga Primary dan secondary income Itu akan Ketika kita Total Itu akan membentuk Current account Raca berjalan Kemudian ada Raca Apa namanya Mondal dan juga Finansial Ketika kita Bahas ini Nah Nah Kemudian Overall balance itu Merupakan Current account balance Plus Ini Apa namanya Capital dan Financial account Raca modal dan juga Finansial Nah Ketika kita Menghitung mereka berdua Gitu Apa namanya Hasilnya Adalah Ini Net change in International reserve Atau Perubahan dari cadangan devisa Kalau misalnya mereka Ini positif Surplus Bukit apa namanya BOP nya surplus Artinya kita Akan mendapatkan cadangan devisa Ketika BOP nya itu Apa namanya Devisit atau negatif Artinya kita akan Kekurangan cadangan devisa Dimana Banyak peta uang-peta uang asing Yang akan kita gunakan Untuk membayar Dari Transaksi-transaksi tersebut Seperti itu Nah Ini Sama Sini kan Apa namanya Kalau kita Bahas mengenai BOP Itu Apa aja sih Yang bisa kita lakukan Untuk Apa ya Ketika terjadi Ada arus modal keluar Dalam jumlah besar Atau mendorong Atau kita ingin berusaha Untuk Mendorong arus modal masuk Itu kita Apa namanya Bisa melakukan Kebijakan moneter yang Ketat Begitu kan Selektif crypto control Reformasi struktural Sektorial Dan juga Restrukturisasi utang Maksudnya gimana Yang kuat tangkap Adalah sebenarnya Dengan meningkat Kepercayaan Dari pihak asing Seperti itu Dan juga sebenarnya Investor-investor Indonesia Yang punya Uang banyak Itu biar Untuk investasi Di Indonesia Janganlah uangnya Di bawah luar negeri Seperti itu kan Sehingga Mencegah Apa terjadinya Ada Capital outflow Ini Sangat bisa dilihat Ketika Tahun 2018 Itu Apa namanya Amerika Serikat Itu kan Meningkatkan Suku bunganya Cukup Parah Seingat gue Dimana Trump Dan juga Apa namanya Gubernur Bahasa Sentralnya Itu Agak-agaknya Leneh Gitu kan Cukup mengejutkan Sehingga Kalau kita lihat Dimana data Dari Apa namanya Kalau kita lihat Trendnya Di Indonesia Juga akhirnya Suku bunganya Itu meningkat Dimana Tahun 2018 Itu Surganya Untuk Apa namanya Investasi Di bidang Finansial Kalau di Indonesia Kenapa Ya karena Untuk mencegah Dari modal Keluar Dimana Waktu itu Tahun 2018 Juga Sangat Sehingga Gue Banyak ribut Dimana Dollar itu Cukup mahal Kayak Apa namanya Jokowi Gimana Sebagainya Mau merintah Gak jelas Mau Indonesia Gapain aja Yang mana Gak disadari Oleh Banyak orang Gue gak bilang Semua orang Banyak orang Yang tidak menyadari Bahwa sebenarnya Hal itu Banyak dipengaruhi Oleh Dari Apa namanya Tingkah laku Amerika Bukan hanya Dari Kondisi di Indonesia Dimana waktu itu 2018 Sebenarnya Kondisi Indonesia Biasa-biasa aja Walaupun Kalau kita lihat Disini Sebenarnya Ya 2018 itu Bisa dibilang Sebenarnya Cukup parah Gitu kan Negatifnya Bahkan Di Raja berjalan Gitu kan Entah Waktu itu ada apa Aku lupa Nah Berbicara mengenai Raja Fiskal Sebenarnya Apa Raja Fiskal itu APBN Dimana Kalau kita Misalnya melihat APBN di Indonesia Itu Bagian yang Paling utama Itu ada Pendapatan Dan juga Hibah Jadi pendapatan Negara itu Berasal dari mana aja Dan juga Ada hibah Gitu kan Nah Terus Selain dari Pendapatan Nama ya APBN Anggaran pendapatan Dan belanja Negara Itu ada belanja Apa namanya Kemudian ada Overall balance Dan juga Kalau misalnya Overall balance-nya ini Negatif Defisit Seperti yang dirasakan oleh Indonesia Selama bertahun-tahun Begitu kan Kemudian akan ada Kolom financing Dimana Apa namanya Pemerintah harus mencari cara untuk Menutup defisit tersebut Gitu kan Dimana Expenditure-nya harus tetap jalan Tapi Revenue-nya ini Kurang Sehingga Kita harus cari financing Untuk Men-support si Expenditure-nya Gitu kan Dari mana Yang hutang Hutangnya kemana Bisa keluarga negara Dengan menerbitkan surat utang Di dalam negeri Atau misalnya Duga Mutang ke lembaga-lembaga Luar negeri Walaupun sekarang Udah jarang Atau ya Jual surat utang Tapi ke luar negeri Seperti itu Nah Kalau kita lihat nih Posture APBN 2020 Ini sebelum Di Ini ya Sebelum di Apa namanya Sebelum di Ralat Semenjak covid itu kan Banyak sekali Udah ada 2 kali Atau 3 kali Ralat ya Dan defisit itu Semakin melebar Dianggarkan Untuk pendapatan itu 2200 Awalnya Sementara belanjanya itu 2500 Sekarang setelah Revisi yang ke Dua ya Artinya Di bulan Juli Atau Agustus Kemarin Apa namanya Berapatan negara itu Direvisi Jadi sekitar 1700 Ingat gue Sekitar 1800 Sementara Belanjanya itu Meningkat Jadi 2600 Atau 2700 Gue lupa Jadi meningkat 2600 2700 Artinya Ada defisit yang Sangat besar Gitu kan Apa namanya Yang mana artinya Pemerintah harus Makin banyak hutang Makin rajin hutangnya Gitu kan Apa namanya Ya terserah lah Pemerintah Kalau misalnya teman-teman ingat Seharusnya waktu di Kelas PE dulu Sempat ada Yang materi debat Gitu kan Ada 8 Sengit gue PE 2 Itu mengenai Apakah sebenarnya Negara itu boleh Atau tidak boleh Defisit Gitu katanya Dimana Kalau ada yang pro Untuk defisit Katanya Defisit itu Baik Ketika Belanja yang dilakukan Itu Apa namanya Digunakan untuk Hal-hal yang baik Gitu kan Apa namanya Gak dikorupsi Dan lain sebagainya Sehingga Apa namanya Misalnya dalam hal ini Membantu masyarakat Gitu kan Ya walaupun gak bisa Semuanya Tapi sebagian Meringankan beban Dan lain sebagainya Sementara Kalau misalnya Yang Apa namanya Yang kontra Untuk Perihal Hutang Itu mereka Argumentasinya adalah Ketika pemerintah itu Melakukan Apa namanya Berhutang Pada Baik itu Warga negara Maupun Apa namanya Maupun Dari pihak luar negeri Dampaknya adalah Apa namanya Banyak sekali Beban Yang akan ditanggung oleh Masyarakat Yang akan datang Gitu Sehingga anak cucu kita Yang akan Ini katanya Yang akan Kesulitan Katanya Seperti itu Nah Ya apa namanya Silahkan kalian Lebih Percaya Atau misalnya Mendukung yang mana Tapi Apa namanya Ya beginilah adanya Gitu kan Kondisi sekarang Nah Untuk belanja pemerintah pusat sendiri Itu ada belanja Kementerian dan lembaga Atau juga Non kementerian dan lembaga Ada transfer ke daerah Apa namanya Bisa dalam bentuk Dana Alokasi usus Dan alokasi umum Atau juga Apa namanya Dalam bentuk Dana desa Nah Apa namanya Kemudian Apa namanya Kita bisa melihat Adanya surplus Atau misalnya Defisit tanggaran Dari nilai pendapatan Dikurangi Dengan Belanja negara Ketika kita lihat Sini ada Defisit Sini sudah 307 triliun Sekarang sudah Makin meningkat Begitu kan Nah Terus pembiayanya Itu bisa Dari utang Investasi Apa namanya Kalau memberikan pinjaman Bukannya kita malah Ini Apa namanya Lebih lagi Terus Dan lain sebagainya Nah Ini Cukup menarik sebenarnya Untuk berbicara mengenai Postur APBN Dan juga Apa yang terjadi Sekarang Terutama Begitu kan Bisa dilihat juga Banyak Apa namanya Pengeluaran yang dibatalkan Tapi kemudian Anggarannya Di realokasi Nah ini Gue mendukung betul Dari Apa namanya Teman-teman Mahasiswa Juga dari Masyarakat umum Yang Peduli Terus melakukan Monitoring Dari proyek-proyek tersebut Begitu kan Apa namanya Gue Sangat Secara pribadi Disini Menyampaikan aja Apa namanya Perasaan gue Apa namanya Bahwa Ya ketika Terjadi sesuatu yang Apa ya Tidak tercatat Apalagi begitu kan Segala perubahan ini Ya Monitoring itu menjadi sangat penting Menurut gue Gitu kan Ya kita lihat lah ini Kondisi seperti ini Akan bertahan sampai Berapa lama Gitu kan Kemudian Setelah tadi ada Neraja Makroekonomi Sektor real GDP Begitu kan Terus apa namanya Dari produksi Dan lain sebagainya Terus kita ada Membahas Mereka Sektor eksternal Dari Neraja Pembayaran Kemudian Ada neraja Fiskal Atau PBN Kemudian Apa namanya Secara luas Yang keempat adalah Neraja monitor Neraja monitor itu Ngomongi tentang Ya kondisi Apa namanya Perbankan di Indonesia Gitu kan Secara Apa ya Secara sederhana Seperti itu Dimana kalau kita lihat Sistem finansial Itu Apa namanya Strukturnya seperti ini Dari sistem finansial itu Ada Sistem perbankan Atau misalnya Dan juga ada Apa namanya Financial institution lainnya Situsi finansial lainnya Ada deposit money bank Dan juga Meritri authorities Gitu kan Nah Kalau misalnya kita lihat Di Apa namanya Di monitor Kita ada beberapa Prinsip-prinsip Akuntansi yang digunakan Dimana Statistik dari monitor Yang kita lihat Itu merupakan data Stok Jadi bukan flow Kalau misalnya GDP itu kan flow Sementara Monetary statistics itu kan Stok Jadi ketika Di Satu tanggal tertentu Datanya itu berapa Seperti itu kan Nah Terus juga Biasanya dinyatakan dalam Mata uang lokal Seperti itu Biar mudah Walaupun ada juga Beberapa laporan Yang sudah dikonversi Menjadi mata uang Asing Terutama US dollar Nah Apa namanya Kalau kita lihat Sini Ada Meritri authorities Seperti itu kan Dimana Dia berfungsi Untuk mengeluarkan Mata uang Atau issue of currency Terus juga Dia yang Memegang kendali Terhadap Jandangan divisa Foreign reserve Terus juga Sebagai Bankir Dari pemerintah Dia yang Melakukan Monetary policy Dia yang Apa namanya Mengawasi Sistem monitor Secara makro Khususnya Terus juga Sebagai Lander of glass reserve Dari sistem Monitor Untuk mencegah Adanya Gangguan Gangguan Yang Berskala besar Sehingga Mengganggu Struktur Dari sistem Monitor Nah Ya Mudahnya Monetary authorities Itu adalah Bank sentral Di Indonesia Monetary authorities Yaitu Bank Indonesia Untuk Oversi The Monetary System Itu Untuk Mikroprudensialnya Dibantu oleh OJK Seperti itu kan Nah Kalau kita lihat Ini Balance sheet Dari Bank sentral Monetary authorities Itu seperti ini Mana Assetnya adalah Net foreign assets Dan juga Ada Net domestic assets Nanti Singkat gue Ada ininya Ada apa namanya Bisa dilihat dari Bank Indonesia Laporannya Ini biar lebih jelas Nanti ada Ada domestic credit Claim terhadap government Claim of the Domestic money banks Juga Claim terhadap Domestic economic sector Dan barang-barang lainnya Sementara Untuk Bebannya Atau Kewajibannya Itu Reserve Or base money Gitu Jadi Monetary authorities Itu kan Sebagai penjamin Dari Currency Yang dikeluarkan Sehingga itu Sebenarnya menjadi Kewajiban Gitu Untuk Apa namanya Pemiliki Menjamin Reserve yang Dicetak atau Dikeluarkan Atau di issue Begitu kan Bahasanya Ya kan Currency issues Baik yang Ditaruh di dalam bank Ataupun yang Di luar bank Di kantong Di dompet Di jalanan Kegeleng Sampai Ini kan Pepenjek Nah Atau Bisa juga dari deposit Dari bank-bank Yang ada di Negara tersebut Apa namanya Sementara itu Untuk bank-bank Umum Sebenarnya Bahasanya seperti itu Lebih mudah Deposit money banks Itu fungsinya adalah Menjadi Apa ya Perantara Antara Orang yang menabung Dan juga investor Dimana investor itu Biasanya mencari Uang untuk Melakukan investasi Begitu kan Mencari pinjaman Sementara Ya orang yang nabung Itu punya kelebihan Dana Dari Pendapatannya Itu lebih besar Daripada Konsumsi Dan juga Mungkin investasi Yang dia lakukan Kemudian Dia menabung Ada Supply of Loanable funds Terus investor ini Punya demand Of loanable funds Juga sudah Dipelajari Di perekonomian Di pengantar Ekonomi 2 Nah Sementara itu Walaupun dia Bergerak sebagai Perantara Tapi Bank umum Gitu kan Itu juga memiliki Keterbatasan Dimana dia itu Diatur Oleh Bank central Gitu kan Oleh Meritri Autoritis Apa namanya Seperti Uang yang diterima Gitu kan Di negara tersebut Apa aja Terus juga Ada Apa namanya Ya untuk Uang palsu itu Gak boleh Dan lain sebagainya Ada juga Giro wajib minimum Untuk Kehubungan Dan lain sebagainya Itu kan Diatur Dan juga Apa namanya Ada juga Tindakan-tindakan Yang boleh dan Tidak boleh Dilakukan Untuk Bank-bank Tertentu Seperti itu Kalau tadi kita sudah Lihat Neraca dari Meritri Autoritis Kita sekarang Juga disediakan Data untuk Apa namanya Neraca dari Bank umum Begitu Dimana Untuk Asetnya Ada beberapa Yang mirip Itu ada Net foreign assets Dan juga Apa namanya Tapi sementara Kalau reserve itu Menjadi Liabilities Atau Kewajiban Dari si Bank sentral Tapi reserve itu Menjadi aset Dari Bank umum Dimana dia Apa namanya Bisa menagih Gitu kan Sebenarnya Untuk ke Bank sentral Karena Bank sentral itu Menjamin Dari Apa namanya Apa namanya Menjamin dari Reserve yang Di issue Nah Reserve yang Menjadi aset ini Baik yang Di Required reserve Di Gira wajib minimum Ataupun Excess reserve Yang dia taruh Di Ya Apa namanya Yang dia pegang Tapi di luar dari Required reserve Nah Kemudian juga Apa namanya Domestic credit Jadi apa namanya Lebih mudahnya Seperti surat hutang Baik itu terhadap Pemerintah Ataupun Sektor domestik lainnya Dan juga ada Items lainnya Sementara Liabilitiesnya Atau Kewajibannya itu Ada Tabungan Seperti itu kan Baik itu Time saving Foreign currency Atau Demand deposits Kita ada juga Liabilities To monetary Autorities Gitu Kalau misalnya Dia melakukan Pinjaman ke Bank sentral Dan lain sebagainya Nah Ini ada Data Monetary survey Atau Data Atau Consoli Apa namanya Raca konsolidasi Dari Sistem perbankan Itu kita Untuk lihat Apa Gimana kondisi Dari Sistem monitor Sekarang Dan juga Membantu dari Policymakers Untuk melakukan Apa namanya Mencari arah Dari Policy Yang akan Diterapkan Gitu kan Nah ini sebagai contohnya Ini tabel uang beredar Dan komponen Tabel 1 Ini uang beredar Luas Itu Apa namanya M2 Itu terdiri dari M1 M1 Itu dari Uang kartal Terus Baik di Di luar Bank umum Dan BPR Giro rupiah Uang elektronik Dan lain sebagainya Ada uang kuasi Cimparan berjaka Dan lain sebagainya Gitu kan Ini ada jumlahnya Kalau misalnya Teman-teman lihat Bahwa uang beredar Gitu kan Itu jumlahnya Akan sama dengan Faktor yang mempengaruhi Uang beredar Atau ini aset Gitu kan Ini adalah aset Sementara ini adalah Liabilities Gitu kan Jadi Uang yang beredar itu Dijamin oleh apa Oleh Apa namanya Aset-aset yang dimiliki Oleh sistem perbankan Asetnya apa aja Apa Aset dari Foreign assets Dari domestik assets Terus tagihan kepada Pemerintah Apa namanya Ada juga Kewajiban disini Terus apa namanya Mondal Dan lain-lainnya Gitu kan Jadi Masih disini Apa namanya Kalau kita ngomongin Masalah Oh Jadi uang yang saya pegang Itu kan Baik di uang elektronik Baik di giro Di Di apa namanya Yang kalian pegang Sehari-hari Gitu kan Di tabungan Atau misalnya Simpanan berjangka Nah Itu tuh Sebenernya dijaminnya Oleh apa Ini oleh Apa namanya Faktor-faktor yang ada disini Begitu Apa namanya Apa Dijamin oleh Apa namanya Aset-aset Baik itu aset dari Asing Maupun aset dari domestik Dan Apa namanya Perincian itu Cukup banyak sebenarnya Sebenarnya Inti dari kuliah Pak Ican Itu sebenarnya Seperti itu Apa namanya Cuma Kalau misalnya Kalian Kalau misalnya Emang ada Perkemuan langsung Biasanya Pak Ican itu Apa namanya Ada sisi Tahjawab Ada sisi Ngobrol Dan lain sebagainya Dan juga Banyak informasi Informasi Insider Gitu kan Yang dimiliki oleh Pak Ican Gitu Apa namanya Sementara Kalau informasi Yang bisa gue Sampaikan Itu sebenarnya Gak terlalu banyak Karena inti dari kuliahnya Sebenarnya adalah Apa sih itu Raca Apa namanya External Apa itu Neraja sektor Real Neraja sektor Fiskal Dan neraja sektor Moneter Terus hubungannya Apa Gitu kan Apa namanya Dimana Tadi Kita lihat Sebenarnya Yang paling Banyak Dibahas Di hubungan Itu adalah Hubungan antara Neraja sektor Eksternal Gitu kan Dimana Diwakili oleh Karena Conbalance Dan juga Neraja sektor Real Dimana Itu ada Investasi Dan Savings Yang diturunkan Dari Si GDP Nya itu Gitu kan Sehingga Apa namanya Kita lihat tadi bahwa Savings Gitu kan Atau Si GNDI Apa namanya Gross National Bukan Disposable Income Itu Dikurangi dengan Konsumsi Savings Dikurangi dengan Investasi yang Dilakukan Gitu kan Itu akan Sama dengan Nilainya Dari Ini Apa namanya Kan sama nilainya dengan Karena Conbalance Dimana Kalau misalnya kita Terdapat Memiliki Savings Yang lebih besar Daripada Karena Conbalance Dari Investasinya Jadi Karena Conbalance Itu Akan Surplus Gitu kan Karena Sebenarnya Lebih karena ini Ketika kita punya Savings Yang lebih Bentar Kalau misalnya kita punya Savings lebih besar Karena Conbalance Itu akan Karena Ya Akan Positif Karena kita Punya Dana yang Lebih banyak Untuk Melakukan Ini Apa namanya Spor Impor Dan sebagainya Ya Apa namanya Sederhananya sih Seperti itu Yang gue ingat Nah Seperti biasa Kalau misalnya teman-teman Ada yang mau diskusi Gitu kan Terkait Materi Apa namanya Pakuliahan Kemarin Dan lain sebagainya Itu Bisa Di Apa namanya Dikonsultasikan Kepada gue Untuk nanti Materi-materi selanjutnya Akan menyusul Dan juga Sekali lagi Mungkin gue akan Cukup sibuk Kedepannya Ada beberapa Pekerjaan yang harus Gue lakukan Tapi Gue akan berusaha Untuk tetap Keep Apa namanya Materi Asistensi Dengan Apa namanya Sesuai jadwal Terus Apa namanya Untuk masalah Nilai Asistensi Yang gak usah Terlalu panik Terus Apa namanya Untuk UAS Gue juga belum punya Informasi Mengenai UAS Seperti Yang teman-teman Ketahui sendiri Di UTS kemarin Kan infonya Seperti apa Terus kemudian Berapa waktu Sebelum ujian Kemudian diganti Begitu kan Oleh tim Nielsen Keputusannya Apa namanya Untuk sementara ini Gue gak punya Informasi Bahkan gak ada Informasi Kemarin kan Ada informasi Tapi kemudian diganti Gitu apa namanya Nanti kalau misalnya Ada update Informasi Akan gue Berikan kepada Teman-teman Seperti biasa Di grup Begitu aja Begitu teman-teman Yang menonton Sampai habis Begitu terima kasih Jaga kesehatan selalu Tetap semangat Kuliahnya Apa namanya Jangan lupa beristirahat Makasih Sekali lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati